Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys mas bro Hari ini saya baru bisa video lagi Yang kemarin saya tidak ada melihat sapi karena capek Jadi saya hanya mengajar Kemudian pulang yang ngurus adalah bapak saya Ini saya pulang sekolah tadi Barusan karena ini UTS Jadi saya bisa lihat sapi Karena badannya tidak enak jadi capeknya agak hilang Saya lihat sapi Nah ini sapinya haus-haus kayaknya Saya pulang sekolah ini motor Mampir Kandang Ini tas saya taruhkan Ini belum Masih pakai pakaian Dinas ini belum pulang saya Langsung mampir ke Kandang Sapi saya Ini sepertinya Sapi saya ini Haus ini Itu Ember-embernya itu pada jomplangan semua itu Halo bos Empat bulan tidak pulang Rumput banyak kenyang kan makan disini Ini Ini anak-anaknya ini ya Saya tidak bawa garam Atau makanan Yang untuk dekatkan Hanya untuk melihat-lihat saja ini Saya mengontrol saja ini Tadi pada saya Waktu Sampai sini Tadi masih pada Istirahat Pada nederum Kalau bahasa jawanya itu nederum Atau rebahan Baring-baring Ini saya datang Bangun langsung Mendekatin saya ini Lihat sapi Seperti ini ya Pikiran aktivitas bekerja Di kantor Jadi melihat sapi ini Langsung fresh Untuk hiburan Selain hiburan ayam Saya juga Ini sapi ini Kalau ayam kan tiap hari Saya mandiin Saya Cuman Hanya Untuk hiburan saja Kalau Bosen Saya potong Tidak pernah jual juga Padahal Kalau 35 ekor Ada ayam saya Paling kalau Waktu panen Sawit itu Kan Tidak bisa panen sendiri Jadi Diburuhkan Sama orang lain Jadi Saya potongkan ayam Untuk makan Untuk yang bekerja Memanen Sawit saya Orang tua Sawit orang tua Kalau yang di blimbing Yang urus paman Gimana mas bro Sapinya gemuk-gemukan Karena Mencari makan Sendiri Jadi Kebutuhannya Bebas mencari makan Jadi Tidak tertekan Terus jalan Sehat Jadi Sapi-sapinya Biasanya Dekat kayak gini Saya kasih pisang Ada kalau Mas bro Lihat video-video Yang sebelumnya Saya memberi pisang Kulit pisang Kulit Kulit-kulit Jagung Mungkin Ya Suka sekali Sapi-sapi ini Sapi-sapi ini Sapi-sapi Dekat semuanya Jadi Jadi sejarah Sapi Bali Ini Saya dulu Waktu masih kecil Berpikir Sapi Bali Atau Sapi dari Bali Pelu Bali Atau bagaimana Ternyata Itu sebutan saja Sebenarnya Itu sebenarnya Sapi Jawa Cuma Disilangkan dengan Banteng Maka jadi Namanya Sapi Bali Dan Sapi-sapi ini Ternyata Sudah tersebar Dari Sabang Sampai Maroke Banyak orang Yang punya Jenis sapi Bali Ini Nah Kalau ini Sebenarnya Turunan Ini Mas bro Tanduknya Seperti Sapi PO Tapi Badannya Juga Seperti Bali Kulitnya Dulu Dulunya Dikawinkan Dengan Sapi Bali Dilahirlah Sapi Jenis Seperti Ini Sebenarnya Kalau Di Blaster Makin Bagus Hasil Dari Silangan Itu Ini Menghasilkan Anaknya Bagus Bagus Ini Hitam Yang Ujung Sana Itu Anaknya Dan Dulu Juga Pernah Beranak Anaknya Jantan Tapi Warnanya Persis Seperti Induk Ini Putih Tapi Jenis Bali Nah Itu Anaknya Kakaknya Dari Ini Ada Ya Kesediaan Rumputnya Emang Melimpah Ini Karena 4 bulan Tidak Saya Masuk Dan Kemudian Sapi Yang Di Luar Ini Tidak Bisa Masuk Ke Pagar Ini Karena Berpagar Jadi Sebenarnya Kalau Di Luar Pagar Seperti Ini Rumputnya Pendek Pendek Karena Disini Ada Sapi Yang Diliarkan Sapi Bali Yang Masih Saudara Itu Dia Yangon Liar Dan Mencari Makannya Hanya Sekitar Sini Makanya Rumputnya Pendek Pendek Karena Hari Hari Kadang Mencari Makannya Di Daerah Sini Kalau Yang Dipagar Ini Memang Empat Bulan Tidak Kesini Rumputnya Ini Sangat Subur Subur Ini Warnanya Hitam Mungkin Kalau Sampai Mentok Bisa Warnanya Hitam Mengkelat Yang Sebelah Sana Itu Juga Warna Sudah Mulai Hitam Besar Ini Jantan Juga Jadi Jantannya Ada Dua Yang Hari Itu Jantannya Sudah Dijual Yang Kakak Ini Itu Lagu 15 Juta Kalau Ini Ukuran Sekarang Kalau Jual Sekitar 12 An Ini Sabinya Lagi Pengung Dia Masuk Di Youtube Lagi Jadi Sabi Saya Ini Tidak Jantan Cuman Kalau Nangkap Nanti Harus Tunggu Dia Jina Dulu Kalau Emang Sengaja Mau Dijual Paling Enggak Disini Dikurung Sampai Seminggu Atau 15 Hari Jadi Nanti Ketika Dia Minum Sambil Kita Kalungkan Tambang Ke Lehernya Yang Sudah Diukur Yang Supaya Nanti Jirat Lehernya Karena Ada Yang Bertanya Itu Di Gimana Cara Nangkap Dijerat Tapi Kalau Udah Jina Nanti Tanpa Harus Jerat Bisa Langsung Dikalungkan Makan Dia Mau Cuman Karena Masih Masih Baru Hari Hari Minggu Kemarin Minggu Saya Cariin Langsung Ketemu Kemudian Kemasukan Kandang Sekarang Senin Selasa Jadi Dua Hari Dari Kandang Ini Cuman Saya Kemarin Tidak Ada Rilis Video Yang Hari Senin Hari Minggu Saya Rilis Dua Video Tapi Bukan Berarti Tidak Saya Kasih Minum Atau Kasih Makan Gajah Kayaknya Kemarin Bapak Yang Beri Minum Jadi Saya Capek Kecapekan Juga Jadi Tidak Ada Saya Jenguk Kemudian Saya Pengen Jenguk Tadi Pulang Dari Sekolah Dinas Tidak Mampir Rumah Dan Saya Jenguk Sapi Sapi Saya Ini Sebenarnya Sapi Ini Tidak Semuanya Milik Saya Ini Sebenarnya Punya Saya Ada 6 Ekor Dan Kemudian Orang Tua Saya Bapak Itu Punya 7 Ekor Jadi Jumlahnya Jadi 13 Ekor Sekarang Belum Sempat Banyak Sapi Saya Kadang Saya Jual Ini Mungkin Saya Jual Lagi Tidak Lama Nanti Makanya Saya Kurang Lama Ini Saya Jual Saya Mungkin Jual Tiga Ekor Nanti Saya Kurang Tiga Ekor Kemudian Bapak Juga Belang Mungkin Jual Sekitar Tiga Ekor Juga Jadi Mungkin Sapi Saya Ini Sisa Saya Siapkan Empat Ekor Kemudian Bapak Berarti Menyisahin Dia Jual Tiga Ekor Juga Jadi Berkurang Nanti Sapi Ini Enam Ekor Jadi Sisa Tujuh Ekor Nanti Sapi Sapi Saya Ini Saya Punya Empat Ekor Sisanya Bapak Punya Tiga Ekor Karena Saya Jual Sama Ekor Punya Bapak Dan Saya Jual Tiga Tiga Cantan 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 Ini Asing Dia Baunya Pakaian Pakaian Ini Jadi Mungkin Tidak Bau Keringat Biasanya Sambil Mencinakan Dulu Dikurung Dikurung Sambil Ditangkap Satu Satu Nanti Pelan Pelan Dikat Nanti Baru Dijual Menjual Sapi Ini Mudah Saja Mas Bro Biasanya Kalau Ada Orang Yang Mau Beli Itu Datang Sendiri Kesini Tidak Perlu Kita Bawa Ke Pasar Pasar Penjualan Ternak Tapi Bisa Langsung Kita Jual Disini Langsung Jadi Para Pembeli Langsung Mengambil Dari Perternak Langsung Dan Harganya Bisa Taruh Menawar Langsung Di Tempat Oke Guys Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Semua Mas Bro Yang Melihat Pertanakan Sapi Ini Mungkin Ada Yang Bilang Mungkin Ada Rata Rata Anak Muda Malas Melihara Sapi Ini Karena Hasilnya Tidak Bisa Langsung Dinikmatin Tapi Kan Buat Tabungan Jadi Tabungan Berjalan Tabungan Berjalan Karena Memang Bentuk Sapi Kan Dia Jalan Jalan Jadi Tabungan Berjalan Ketika Saat Kita Butuhkan Uang Kita Bisa Jual Sapi Sapi Kita Ini Tia Mas Bro Jangan Lupa Subscribe Like Dan Komentarnya Oke Terima kasih Sampai